Bagaimana tegar di atas sunnah Nabi SAW Memang di akhir zaman Fitnah semakin merajalela Ujian demi ujian Terus menghadang dan menghadapi orang-orang yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi SAW Maka ya akhi Untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW Di zaman ini butuh kepada perjuangan Butuh betah kekuatan Butuh kepada keimanan Lalu bagaimana supaya kita terus berpegang dan kuat Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan apa saja yang terjadi di akhir zaman Coba dengarkan sebuah hadis Yang dikata oleh Imam Muslim Imam Nasai Dan hadis Nasuhih Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya Di sebuah safar Rasulullah bersinggah di suatu tempat Kemudian dipanggillah sholat Maka para sahabat berkumpul Sholat berjamaah Setelah selesai sholat Rasulullah pun berkhutbah Beli bersabda Inna hadhi al-umma Jualat afiatuha fi awaliha Wasatuktala akhiruha Thumma tajiyu al-fitan Wal yati ilan nasi bima yuhibu an yu'ta ilaih Kata Rasulullah Umat Islam ini Dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya Dan kelak generasi akhirnya Kata Rasulullah Akan diberikan oleh Allah Balak Dan perkara-perkara yang kalian ingkari Kemudian nanti akan muncul fitnah Yang menjadikan fitnah setelahnya terasa berat Dibandingkan dengan fitnah sebelumnya Akan datang fitnah Kata Rasulullah Lalu seorang mumin berkata Ini yang akan membinasakan diriku Kemudian fitnah itu pun pergi Kemudian si mumin Kemudian datang lagi fitnah yang lain Kata Rasulullah Si mumin berkata lagi Ini yang akan membinasakanku Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga Dan diselamatkan dari api neraka Hendaklah kematian mendatanginya Dalam keadaan beriman kepada Allah Dan hari akhirat Dan hendaklah Ia mendatangi manusia Sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya Subhanallah Rasulullah S.A.W. mengabarkan dalam hadis ini Bahwa umat Islam Di akhir zaman akan diberikan apa Balak Dan perkara-perkara yang mungkar Dan memang benar Kita yang hidup di akhir zaman Melihat kebenaran Sabda Rasulullah S.A.W. Berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa Umat Islam dibunuhi Di mana-mana Kehancuran akhlak Moral dan yang lainnya Umat Islam Betul-betul Menjadi apa Bidikan-bidikan orang-orang kufar Belum lagi kemungkaran-kemungkaran Yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri Kehancuran Dan apa namanya Kerusakan kita lihat Subhanallah Dan ternyata Rasulullah S.A.W. memberikan kepada kita Apa? Petuah-petuahnya Kata Rasulullah Nanti akan Datang fitnah Seorang mu'min akan berkata Ini yang akan membinasakanku Karena mu'min tahu fitnah ini akan menghancurkan agamanya Ia pun lari Datang lagi fitnah yang lainnya Si mu'min berkata Ini yang akan membinasakanku Ia pun lari Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa Yang ingin diselamatkan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Hendaklah kematian mendatangi dia Dalam keadaan beriman kepada Allah Dan kehidupan akhirat Subhanallah Istiqomah sampai akhir hayat itu berat Tak mudah Berat Bapak sekalian karena Musuh kita dari luar dan dari dalam Dari luar setan-setan Dan bala tentaranya Dari dalam rupah Wanasu dan syahawat Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Rahmatnya yang akan selamat Namun kita harus berusaha dan berusaha Bagaimana istiqomah di jalan Allah Di atas sunnah Rasulullah S.A.W. Apa itu Bagaimana kita istiqomah di atas sunnah Rasul di akhir zaman Yang Rasulullah telah sebutkan tadi Yang pertama Sudah saya sebutkan di awal Terus menuntut ilmu Jangan putus sampai akhir hayat Jangan putus dari menuntut ilmu Imam Ahmad pernah Beliau sedang menulis dengan tinta-tintanya Kalau tinta itu Pak Bahasa Arabnya Mahbaroh Kemudian seorang muridnya berkata Sampai kapan kau memegang pena Kata Imam Ahmad Sampai kuburan Ya Kita menuntut ilmu sampai wafat Pak Sampai meninggal dunia Kita menuntut ilmu Jangan Anda berkata sekalipun Sudah cukup saya untuk menuntut ilmu Tidak Kita menuntut ilmu sampai wafat Pak Lihat para ulama terdahulu Mereka terus menerus Di atas menuntut ilmu Menuntut ilmu Meroja'ah hadis Sampai-sampai mereka meninggal Dalam keadaan meroja'ah hadis Ini dia Abu Zura'ah al-Razi Di saat dia mau meninggal dunia Dalam Sakaratul Maut Sementara murid-muridnya berada Di sekitarnya sedang meroja'ah hadis Lalu mereka bingung Apakah kita akan mentalkinkan Sheikh kami atau bagaimana ini Rupanya Abu Zura'ah tahu Maka Imam Abu Zura'ah pun Membawakan sanatnya Sampai Rasulullah SAW Haddathana ful'an Kala ful'an Kala Rasulullah SAW Beliau pun meninggal dunia Dakhwal al-Jannah Siapa yang akhir kalamnya Beliau pun meninggal dunia Subhanallah Imam ini habis waktunya untuk ilmu Imam ini habis waktunya untuk hadis Maka ia pun meninggal dan membawakan hadis Nabi SAW dengan sanatnya Sampai Rasulullah SAW Maka kita pun pada demikian Jangan sekali-kali kita remehkan untuk tidak menuntut ilmu Sekali anda meremehkan tidak menuntut ilmu Setan akan menjadi teman yang akan menemani anda Allah berfiman Siapa yang berpaling dari zikir ar-Rahman Kami akan jadikan setan yang akan menemani Dan jadilah setan sebagai temannya itu Hati-hati ya akhal Islam Yang kedua Pak Agar kita istiqomah Carilah teman-teman yang bisa membantu kita berpegang kepada sunnah Bertemanlah dengan mereka orang-orang yang salihin Yang membantu kita untuk istiqomah Pak Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita Karena Rasul kita yang mulia Dalam rehat Abu Dawud Seseorang itu di atas agama teman dekatnya Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat Dengan siapa dia berteman Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran Karena teman yang buruk Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut Lalu Rasulullah bersabda Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah Sementara di sisinya ada Abu Lahab Yang mengatakan Abu Jahal yang mengatakan Sementara Rasulullah S.A.W. mengulangi lagi Abu Jahal mengulangi lagi Akhirnya Abu Talib berkata Aku mati di atas agama ayahku Wafat di atas kekafiran Karena teman yang buruk Naam akhal Islam Bahkan penduduk api neraka akan menyesal Kenapa mereka mempunyai teman-teman yang membuat mereka masuk neraka Allah berfiman dalam surat Al-Furqan itu Berkata penduduk api neraka itu Aduh andaikan Aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya Gara-gara dia Ia sudah menyesatkan saya Dari peringatan ketika peringatan telah datang kepada saya Demikianlah kata Allah Syaitan berusaha untuk menghinakan manusia Dengan teman-temannya itu Hati-hati Pak Jangan anda berkata Saya berteman dengan siapa saja Karena itu bukan dari ajaran Rasulullah sama sekali Yang Rasulullah ajarkan Bersabarlah kamu Bersama orang-orang yang selalu menyeru robnya di waktu pagi dan petang Mengharapkan wajahnya Bersabarlah bersama mereka Itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Berteman dengan orang-orang yang salih Yang selalu menyeru Allah Yang selalu bermunajat kepada Allah Dan kelapa Orang-orang salih itu akan Menyelamatkan kita dari api neraka Bila kudarullah kita masuk ke dalam api neraka Disibukan dari menurut Bukhada dan Muslim Ketika Rasulullah sama sabda Ketika kaum mu'minin telah melewati jumbatan sirat Mereka telah melewati jumbatan sirat Tidak ada yang paling keras debatnya kepada Allah Ketika kaum mu'minin Mereka berkata Teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang dahulu sholat bersama kami Berpuasa bersama kami Kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka Ya Rabb Terus mereka meminta kepada Allah Sampai Allah berfirman Keluarkan orang-orang yang kalian kenal Yang mengucapkan La ilaha illallah Keluarkan mereka dari api neraka Maka kaum mu'minin pun segera berlarian Dan mengambil teman-temannya Dari api neraka Masya Allah Itulah ya akhal Islam Teman yang salih Di dunia kita Berteman dengan mereka Alhamdulillah Di akhirat Ternyata teman-teman yang salih Mengeluarkan temannya Dari api Benar Kemudian apalagi Jalan istiqomah Yaitu ya akhi Agar kita terus beristiqomah Di atas sunnah rasul Di akhir zaman ini Tinggalkan hal-hal Yang bisa merusak keimanan kita Yang bisa melemahkan hati kita Untuk menaati Allah Apa itu? Maksiat Ketahuilah akhi Di zaman sekarang media untuk berbuat maksiat mudah Mudah Anda punya smartphone HP Anda akan bisa melanglang buana disana Bisa melihat kebaikan Dan bisa melihat keburukan Berbagai Maksiat disana ada Merusak keimanan-keimanan Maka berhatilah dan bertakwalah kepada Allah Dan berjagalah di tapal batas Gunakan kesabaran Di saat syahwat itu Menggebu-gebu Mungkin di hadapan orang Anda akan malu Tapi di hadapan ketika kita sendiri Disitulah iman kita sering kali Ya Digoyang dan Sering kali kandas Makanya Allah memuji orang-orang yang Takut kepada Allah Di saat sendirian Allah berfiman Sesungguhnya orang-orang yang Yang takut kepada Mereka Di saat sendirian Bagi mereka ampunan Dan pahala yang besar Banyak diantara kita yang takutnya Di hadapan manusia Di hadapan manusia terlihat takwa Dia tinggalkan kemaksiatan Dia tundukkan pandangan Tapi di saat sendirian Menjadi orang yang tidak takut Kepada Allah Rabbul Izzatul Jalala Ya Pak Makanya Imam Abu Daud Meriwayatkan dalam sunannya Kelak pada hari kiamat Kata Rasulullah Akan didatangkan seorang laki-laki Ma'ahu Ujurun Amfalul Jibal Tuhamah Membuat pahala-pahala Sebesar gunung-gunung Tuhamah Lalu kemudian Tiba-tiba Allah Hancur Apabila bersendirian dengan Keharaman Allah Mereka berani Melanggarnya Merugi sekali Jangan sampai kita Menjadi orang-orang yang Bertakwa kepada Allah Di hadapan manusia Tapi ternyata di saat sendirian Kita menjadi orang yang Tidak takut kepada Allah Ikhwata Islam Azzatumullah Maksiat itu menyebabkan Seseorang akan lemah Dalam berpegang kepada Sunnah Rasul Maksiat itu akan menyebabkan Hati seseorang itu apa Hitam dan Kelam Makanya orang yang Berbuat maksiat dan Banyak berbuat maksiat Pasti Dia tidak akan Suka kepada Orang yang berpegang Kepada Sunnah Iya Orang-orang yang Tenggelam Dalam maksiat Mereka Lebih condong Kepada Kukufuran Makanya kata para ulama Apa Al-ma'asi Dihlizul Kufur Maksiat itu Corong kepada Kekafiran Na'am Ya akh islam Azzatumullah Maka ya akhi Tinggalkan Perkara-perkara Yang bisa Merusak Keimanan kita Yang bisa Melemahkan kita Untuk beramal Salih Apa itu Maksiat Semua jenis Maksiat pelajari Untuk kita Jauhi Bukan untuk kita Lakukan Akhal islam Azzakumullah Kemudian Yang ke Yang selanjutnya Agar kita Tegar Di atas Sunnah Rasul Di akhir Zaman ini Selalu kita Berhubungan Dengan para Ulama Terutama Kalian-kalian Para pemuda Jangan Lepas Dari para Ulama Karena para Pemuda itu Semangatnya Lagi Menggebu-gebu Pak Terkadang Pemuda itu Kalau dilepas Begitu Bahaya Karena sedang Semangatnya 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 Ketemunya Orang takfiri Khawarij Akhirnya apa Jadi pengantin-pengantin Untuk Membunuh diri Kebanyakan Yang melakukannya Siapa Pemuda Karena Pemuda Memang Sudang Menggebu-gebu Semangatnya Pak Akhirnya Kalau tidak Dibimbing Bahaya Merusak Islam Maka Para pemuda Yang paling utama Untuk selalu Dibimbing oleh Para ulama Agar Mereka Jalannya Benar Terbimbing Dan Terarah Di atas Ilmu Yang sahih Maka Dari itu Para pemuda Semangat Kalian Yang paling utama Menuntut ilmu Dulu Jangan Semangat Pergerakan Semangat Yang paling utama Menuntut ilmu Dulu Jangan Semangat Berdakwah Dulu Cerama Di podium Podium Jangan Dulu Kuatkan Dulu Keilmuan Baru Kemudian Kita Bergerak Sesuai Dengan Bimbingan Para ulama Agar Perjalanan Dakwah Ini Benar Dan Lurus Dan Tidak Menimbulkan Mudarak Yang Lebih Besar Karena Kenyataan Yang ada Pak Pemuda Pemuda Dan Banyak Para Aktifis Yang Begitu Semangat Membela Islam Ternyata Melakukan Sikap-sikap Yang Merugikan Islam Itu Sendiri Bom Bunuh Diri Blum 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 Di Bali Di Berbagai Macam Tempat Di Jakarta Dan Makin Kuat Tidak Bahkan Islam Yang Menjadi Korban Bahkan Sunnah Yang Paling Utama Yang Menjadi Korban Orang Yang Berjenggot Dituduh Teroris Orang Yang Di Atas Mata Kaki Disebut Wahabi Dan Berbagai Macam Tuduhan Akibat Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Musibahnya Lagi Pak Mereka Menganggap Ulama Itu Yang Sesuai Dengan Keinginan Mereka Mada pun Ulama Ulama Yang Tidak Sesuai Mereka Sebut Ulama Penjilat Ulama Pengecut Ulama Pengkhianat La Ilaha Ilham Maka Dari Itulah Ya Akhi Penting Kita Untuk Dibimbing Oleh Para Ulama Merapat Kepada Para Ulama Karena Para Ulama Yang Tahu Tentang Makna Al Quran Dan Hadis Para Ulama Yang Lebih Jauh Ke Ilmuannya Dan Lebih Dalam Mereka Faham Mana Yang Lebih Maslah Dan Mana Yang Tidak Terutama Ulama Ulama Besar Ulama Ulama Kibar Yang Telah Betul Kokoh Keilmuan Mereka Dan Banyak Pengalaman Mereka Penting Sekali Akhi Azakumullah Supaya Kita Terus Berpegang Kepada Sunnah Rasul Dan Selamat Dari Syubat Syubat Yang Akan Bisa Merusak Pemikiran Kita Kemudian Yang Terakhir Berdoa Kepada Minta Kepada Allah Kekuatan Untuk Bisa Tegar Diatas Sunnah Rasul Adalah Rasulullah Selalu Berdoa Ya Mukallibal Qulub Sabit Qulubana Ala Dini Wahai Yang Membolak Balikan Hati Kuatkan Hatiku Diatas Agama Dan Rasul juga Mengajarkan Doa Allahumma Inni As'aluka Fi'lal Khairat Watarkal Munkarat Wahubbal Masakin Wa Antagfirali Watarhamani Watatuba Alay Wa Iza Aradta Bi Qawmin Fitnah Fakbitni Ilaika Guair Maftun Ya Ya Allah Aku Minta Kepada Engkau Kekuatan Untuk Bisa Melakukan Kebaikan Dan Meninggalkan Kemungkaran Aku Minta Kepada Engkau Untuk Bisa Mencintai Orang Miskin Dan Agar Engkau Ampuni Dosaku Engkau Sayangi Aku Dan Berikan Taubat Kepadaku Dan Apabila Fitnah Itu Melanda Suatu Kaum Tolong Wafatkan Aku Dalam Kedangan Tidak Terkena Fitnah Ya Allah Itu doa Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Banyak Banyak Minta Kepada Allah Kekuatan Di akhir Zaman Untuk Istiqamah Semoga Kita Termasuk Orang Orang Yang Selalu Berpegang Kepada Sunnah Nabi Semoga Kita Termasuk Orang Orang Yang Selalu Istiqamah Dan Kemudian Wafat Di atas Sunnah Rasul Allah Salawat Allah Alayhi wassalam Wallahu Ahlam Altyazı